Wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka ungkap kekurangan dua stadion tambahan yang bakal dijadikan tempat latihan untuk Piala Dunia U17 2023. Dua lokasi itu adalah lapangan duluan dan stadion UNS. Menurut Gibran, masih banyak hal yang harus dievaluasi dan diperbaiki termasuk kerumput lapangan. Tapi Gibran optimis, pengerjaan perbaikan dua lapangan tambahan itu bisa diselesaikan sebelum pelaksanaan Piala Dunia U17 pada November mendatang. Sementara menurut Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta, Rini Kusumandari, ada beberapa catatan FIFA untuk Stadion Manahan. Rini bilang masih ada beberapa bagian rumput di Stadion Manahan yang menguning karena kurang penyiraman. Dari HC ini tadi, ada beberapa catatan karena rumputnya berdua dengan kuning, jadi kurang penyiraman. Karena kondisi pompa kami yang masih kurang maksimal. Jadi nanti PR-nya untuk rumput. Selain rumput, menurut FIFA, kondisi Stadion Manahan secara umum baik. Seperti daya pantul bola hingga kepadatan rumput yang masih bagus.